Intro Mobil udah selesai enggak ya? Wah padahal Bentar lagi aku mau ketemuan sama Dea Aku telpon mas Basir suruh kesini Halo guys Kesini ke kamar belakang ya Aku udah perlu nih Oh yaudah cepat Tutup lagi mas tutup lagi Iya pak ada apa? Gini mobilku bawain ke bengkel ya Oh yang hitam itu pak? Ya kamu bawa pak Dimas ya? Oh iya nanti saya ajak pak Dimas Kalau gitu saya pinjam motornya aja Terus ganti lampu depan Terus tap lagi ya mas? Tap oli juga ya? Siapa pak? Ya sudah saya pergi dulu pak Biar gak kelamaan Ya soalnya saya mau keluar Iya permisi pak ya Lama banget sih gak dateng-dateng Sampai aku keluar gerbang Atau aku chat aja ya Duh di chat malah cuma cintang satu Sebenernya dia niat gak sih Kencan Ya gini deh Kalau dapet kenalan dari sosial media Gak jelas banget Masa baru kencan aja udah telat Ngejomblo salah Dapet kenalan Lemut banget datengnya Udah baru pertama kenal aja udah gak cocok Gimana nanti ya Kayaknya ini bener rumah deh ya Wah besar banget ya Katanya sih di depan rumahnya banyak Pohon-pohon mangga Wah aku mau nelfon malah gak ada paket Itu kayaknya dia udah nunggu Aku samperin Hei dia Oh baru nyampe sih Ya barusan ada kendala di jalan Kendala kok sampai setengah jam Motorku macet deh Jadi tadi sempet mati deh Terus kamu mau aku chat kok cintang satu sih Ya maaf aku gak ada paketan Alasan terus padahal kan kita baru kenal Baru mau jalan Udah kayak gini alasannya Ya mau gimana lagi Kan masalah tidak ada yang tahu Motorku juga jarang aku servis Jadi macet-macetan tadi Asal kamu tahu ya Aku tuh gak suka nunggu Apalagi selama ini Iya maafin aku Aku janji gak kira diulangi lagi kok Ya udah deh yang penting kamu udah tahu Gimana? Jadi jalan-jalan? Ya udah yuk Kita jalan Ya udah yuk Kayaknya disini udaranya seger ya Udah duduk-duduk sini aja ya Kalau gitu Kamu duduk aja disini Masih ya Oh iya perasaan kita udah lama kenal ya Tapi baru sekarang ketemu Tapi kan kita cuma kenal di chat Belum pernah ketemu Oh iya Oh iya namanya Kamu sibuk ngapain aja Setiap aku ngajak ketemu Kamu bilangnya sibuk Aku sibuk Bantuin bapak di rumah Kerja ke sawah Gitu Iya jadi maaf sebelumnya ya deh Aku bukan orang kaya Iya gak apa-apa Tapi Kamu kan gak malu Kalau deket sama aku Ya gak lah ngapain harus malu Aku juga Bukan orang yang kaya kok Apanya bukan orang kaya Uang rumahmu gede Itu kan rumah orang tua aku Bukan rumah aku Penghasilanmu Ikut kerja bapak ke sawah Memangnya berapa Ya lumayan sih Bisa 30 ribu per hari Per hari 30 ribu Iya 30 ribu Memangnya cukup Untuk kehidupanmu Dan keluargamu sehari-hari Ya kadang cukup Kadang gak Kalau gak cukup Ya ngutang ke warung Kok sampe ngutang ya Yaudah mau gimana lagi Yang penting Bisa makan Meskipun pake garam Dan juga nasi Hidupmu sederhana banget ya Ya gitu deh Memangnya kamu gak cari kerjaan lain apa Selain di sawah gitu Enggak Kok enggak sih Kamu kan cowok Harusnya kamu cari uang yang lebih banyak dong Ya meskipun serabutan Yang penting dapat penghasilan lebih Ya makasih atas sarannya Bukannya aku menghina kamu atau gimana Aku cuma ngasihatin kamu Biar orang tuamu gak terlalu terbebani gitu Iya ya Makasih ya deh Aku pengen es krim nih Beliin ya Mohon maaf deh ya Uangku udah habis Aku kesini gak bawa uang Maafin aku ya Kamu gimana sih Udah pertama kencan aja Gak bawa uang Aku juga bawa uang nih Yaudah deh gak usah Kamu jangan marah ya Enggak gak marah Yaudah deh Kita gak usah beli-beli Yang penting aku udah ketemu kamu Kamu kan orangnya sibuk banget Iya Aku kan kerja juga Bantuin bapak Jadi Sekarang sempetin kesini Buat ketemu kamu Iya Yaudah yuk Kita jalan lagi Cari tempat baru Ayo Apa speedenya? Loh? Kenapa nih? Enggak tahu Kok tiba-tiba mati ya Kamu ngerti mesin gak? Enggak Bensinnya ada gak? Wah Ternyata Bensinnya abis deh ya Kamu gimana sih? Tadi gak ngisi dulu Enggak lupa Maaf ya Di sini mana ya kios bensin? Gak tahu kayaknya Enggak ada kios bensin Wah Ke rumahmu malah jauh Dimana lagi? Kita harus dorong Ya Harus Didorong Kamu mau gak Bantuin aku dorong? Oh Aku kan capek Yaudah cepetan Gak apa-apa kan Aku ngerepotin kamu Iya Gak apa-apa Kamu gak marah? Enggak Mau cepet Meskipun kamu naik sepeda tua Ya tetap aku temenin kok Kalau gitu Makasih atas perhatiannya Iya Sudah yuk Marah Kenapa berhenti di sini? Ya Gak apa-apa Loh bos Kok motornya didorong? Iya mati mas Mas Basir Oh ya sudah Kebetulan ini Mobilnya baru diambil Dari bengkel Sama mas Dimas Naik mobil aja bos Biar motornya saya yang dorong Oh Yaudah Iya tunggu Emangnya ini siapa mas Kok manggil bos? Ini bos saya mbak Saya kerja di Perusahaan bos ini Yaudah mas Basir Bawa aja motornya Nanti kita jelasin Di dalam aja ya Yaudah bos Mari bos Yaudah mas Basir Makasih ya Iya Ayo dah Kok kita naik mobil sih Sebenernya ada apa nih? Sebenernya Aku cuma pura-pura aja kok sama kamu Pura-pura gimana maksudnya? Ya pura-pura miskin Eh ternyata kamu orangnya baik ya Bisa mau membantu aku Juga menerima keberadaanku Kan aku udah bilang dari awal Aku nerima kamu abadanya Sekian kamu juga bekerja keras Bantuin bapak kamu di sawah kan? Iya Kalau gitu makasih ya deh Ya Aku tadi cuma nguji kamu kok Ya untuk mengetahui sifatmu padaku Namanya Kamu kerja apa sih? Kok tadi bilang kamu bos? Oh iya Aku kerja di perusahaanku Yang aku rintis mulai dari nol Di bidang jual beli tanah Oh gitu Jadi Kamu tadi Cuma ngetes aku gitu? Iya Ngetesan kamu punya mobil mewah Mewah banget ini malahan Iya ini cuma titipan aja kok Yang penting Kita kalau punya segalanya Jangan pernah sombong sama orang Jadi aku gak mau pamer hartaku sama kamu Gitu ya? Iya Meskipun kamu gak kaya seperti ini pun aku menerima kamu abadanya kok Yang penting kamu mau bertanggung jawab Pekerja keras Dan sayang sama aku Makasih atas pengertiannya ya deh ya Kita kan udah lama kenal Dan aku juga sekarang cari pendamping hidup Mau gak Kamu jadi pendamping hidupku deh ya? Apa Gak terlalu cepet ya? Kayaknya enggak sih Aku sudah nyaman sama kamu Udah deh deh Gak usah kebanyakan mikir Mulai besok kita persiapkan semuanya ya Ya udah deh Ya udah deh Kamu bener Mau sama aku? Iya aku mau kok Makasih ya Udah 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 Udah